Pemirsa senator yang juga putra Presiden Jair Bolsonaro, Flavio Bolsonaro, pada Senin 1 Maret mengecam kebijakan penguncian virus corona Brazil di beberapa negara bagian itu. Ia menyebut langkah yang diambil para gubernur sebagai tindakan diktator. Komentar Flavio Bolsonaro ia sampaikan seminggu setelah gubernur São Paulo, Jawa Doria mengumumkan jam malam di negara bagian yang padat itu dari pukul 11 malam hingga 5 pagi. Menurut data yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan Negara itu pada minggu 28 Februari, Brazil mencatat 721 kematian akibat COVID-19 dan 34.027 kasus baru yang dikonfirmasi. Angka tersebut mewakili sedikit penurunan setelah 5 hari berturut-turut dari setidaknya 1.300 kematian harian dan 60.000 kasus. Tetapi negara Amerika Selatan itu tetap menghadapi gelombang kedua yang parah yang sekarang telah berlangsung lebih dari 3 bulan. Brazil sekarang telah mencatat total 254.942 kematian akibat virus corona dan 10.551.259 total kasus yang dikonfirmasi. Dari Brazil, Kontributo Nusantara TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!